selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam pecinta ayam hutan merah Sumatera dan pecinta unggas video saat ini tentang ayam silang bangkok yang usianya 4 bulan kurang satu minggu atau tiga bulan empat minggu seperti itu ya sabat empat minggu ya kalau usia tiga bulan empat minggu itu lebih harinya coba ya kalau tiga minggu kurang harinya jadi empat bulan kurang satu minggu gitu ya sabat disini adenaji akan menceritakan tentang hasil dari perawatan adenaji yaitu ayam bangkok silang kampungnya yang sekarang ini kondisi tubuhnya itu tinggi-tinggi ya sabat bentuk tubuhnya itu langsing-langsing ramping dan tidak gemuk ya sabat karena adenaji sering mengatakan kepada kawan-kawan semua pada sahabatku semua bahwasanya ayam bangkok silang kampung ini adenaji tidak mengejar popot ya sabat tapi postur badan yang adenaji utamakan yaitu tinggi ya sabat karena ayamnya nanti akan adenaji dibuat sebagai kontes ya sabat atau sebagai nanti untuk hiasan kandang ya sabatku seperti itu untuk ditunjukkan kepada sahabatku semua bahwasanya hasil dari rawatan adenaji yang sekarang usianya tiga bulan tiga minggu atau empat bulan kurang satu minggu seperti ini sabatku versi umbaran di usia tiga bulan tiga bulan keatas ya sabat karena untuk usia tiga bulan itu perlu kalau ini menurut adenaji yaitu perlu peregangan otot ya sabat untuk otot-ototnya itu pembentukan jaringan otot kemudian tulang-tulangnya itu biar kuat ya sabat ototnya juga terbentuk dari usia tiga bulan keatas ya sabat untuk tiga bulan tiga bulan kebawah dan ajibok seperti itu ya sabatku ceritanya seperti itu aja sabatku dan ini untuk membuktikan di usia empat bulan ini yang kurang satu minggu ini ayamnya ya seperti ini sabatku ya tinggi-tinggi sehat-sehat Alhamdulillah tanpa ada kendala ya sabatku untuk kesehatannya sendiri itu ya aman terkendali ya sabat tidak ada wabah penyakit kemudian tidak ada yang namanya penyakit menular juga tidak ada untuk perawatan adenaji sendiri yaitu untuk untuk hari ini ya sabatku adenaji memberikan makan itu berupa nasi dan jagung ya sabat kemudian untuk por 594 nya itu itu 20% eh jagungnya itu 40% kemudian nasinya itu 20% sisanya sayur-sayuran dan lain sebagainya ya sabatku jadi kenapa makanannya adenaji ini selalu berubah-berubah porsinya sabatku cuman untuk sahabatku ketahui bahasanya untuk porsi dari makanan itu sendiri seperti jagung yaitu porsinya itu 40% ya sabat itu maksimal untuk porsi jagung 40% di usia tiga bulan ke atas untuk purnya itu 20-30% ya sabat kemudian untuk yang lain-lainnya seperti nasi atau sayur-sayuran dan lain makanan buah-buahan dan lain-lainnya seperti binatang-binatang unggas karena ini versi umbaran ya sabat makan binatang-binatang yang kecil yang ada di belukar sana di hutan sana atau di kebun-kebun milik tetangga itu sabat itu itu adalah makanan tambahannya yang sangat mendukung untuk pertumbuhan di versi umbaran ya sabatku tapi adenaji tekatkan lagi bahwasannya untuk makanan makanan pokoknya ya sabatku di usia tiga bulan empat bulan kurang satu minggu tepatnya sabatku yaitu makanan pokoknya itu adenaji berikan jagung 40% sabatku kemudian pur 594 nya itu 20-30% kemudian sisanya itu makanan tambahan bisa nasi buah-buahan termasuk pisang dan yang lain sebagainya ya sabatku intinya ayam tidak apa ya sabatku tidak harus makanannya itu seperti itu yang harus yaitu jagung ya sabat kemudian 594 itu yang harus itu adalah pokoknya ya sabatku kemudian yang lain-lain itu adalah makanan tambahan untuk sahabatku yang ingin menambahkan pengalaman atau ingin menonton video-video adenaji yang lainnya seputar ayam hutan dan ayam kampung silang pangkok silahkan dilihat ya di channel adenaji untuk menambah wawasan dan pengalaman dan apabila ada kekurangan kita sharing-sharing aja ya sabatku terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih